Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala wa muhammad Allahumma nufa'na bima'allamthana wa alimna ma'yamfa'na rizikna ilma wa barik lana wa alimna wa rizikna l-ikhlasa wa al-amlika ila wa nisharqa Allahumma ilma wa ala yinsa wa tawfiqan da'ima amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah meskipun hujan beras kita bisa lanjutkan pengajian kita kitab ayjan al-sadid karya ayam al-sawfiqan dan kita sudah sampai pada hadith nomor seribu satu alhamdulillah sudah seribu hadith dari awal kitab kita baca sekarang kita masuk hadith seribu satu istagfiru perbanyaklah minal ikhwan saudara-saudara maksudnya teman-teman fa'inna likulli mu'minin karena setiap orang beriman memiliki syafa'atan syafa'at yawm al-kiyamah yawm al-kiyamah pada hari kiamat nanti hadith ini derajatnya da'inna likulli mu'minin adabun fikir berteman maka para ulama mengatakan kalau teman kita adalah orang-orang baik maka ini disunahkan untuk diperbanyak tetapi kalau orangnya orang-orang yang jelek maka disini tidak disunahkan untuk memperbanyak karena semakin banyak teman jelek kita nanti akan semakin mempengaruhi keburukan terhadap kita semakin banyak teman-teman yang baik untuk kita nanti akan mempengaruhi kebaikan terhadap diri kita sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan seseorang itu sesuai kebiasaan saudaranya maka hendaklah masing-masing memperhatikan dengan siapa dia berteman hadith riwayat Abu Dawud sahib maka maksudnya disini tadi ikhwan saudara-saudara adalah orang-orang yang baik saudara-saudara yang baik kalau orang jelek jangan diperbanyak 102 1002 istanti'u bersenang-senanglah min hadhal bayti dengan ka'bah ini fa'innahu karena sesungguhnya ka'bah itu qodhudimah telah dihancurkan marwata ini dua kali wa yurfa'u dan akan dianggap fissalifati pada yang ketiga kalinya hadith ini sahih maksud hadith ini selama masih ada ka'bah silahkan dinikmati dinikmati dengan apa? dengan haji dengan umrah dengan tawah dengan sholat disitu dan semua ibadah yang bisa dilakukan terhadap ka'bah ini kenapa? karena ka'bah itu sudah pernah hancur dua kali hancur pertama ketika Allah mengirim tofan di masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam banjir bandang seluruh bumi ini terpendam air termasuk Indonesia ini maka ka'bah pada saat itu hancur loh memang di masa Nabi Nuh sudah ada ka'bah sudah ada karena yang membangun ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam ka'bah yang membangun Nabi Adam Masjid Al-Aqsa yang membangun Nabi Adam menurut sebagian ulama antara pembangunan pertama dengan pembangunan kedua jaraknya 40 tahun kalau Masjid Nabawi yang membangun adalah Nabi Muhammad yang dimaksud akan diangkap pada kali yang ketiga maksudnya nanti di akhir zaman ka'bah akan dihancurkan habis itu tidak akan balik tidak akan ada lagi yang membangun itulah yang dimaksud diangkap siapa yang menghancurkan disebutkan dalam hadith yang lain kata kuncinya yukharribul ka'bah akan menghancurkan ka'bah seseorang yang punya dua petis yang kecil minal habashah dari Etiopia hadith muqtafakun alaih nah inilah yang dimaksud ka'bah diangkap dihancurkan tidak akan ada lagi yang membetulkan karena sudah akan terjadi hari kiamat maka maksud hadith ini sebelum hari kiamat sebelum ka'bah hancur maka hendaklah segera melakukan haji jangan ditunda-tunda seribu tiga istangfiru istingfarlah marrotaini dua kali bali gotaini dengan dahsyat awsalathan atau tiga kali hadith ini sahih istingfar maksudnya mengeluarkan air dari lubang hidung setelah kita masukkan kalau masukkan itu istingshak kalau mengeluarkan istingshak nah istingshak dan istingshak itu apa namanya satu kali sudah cukup tapi seandainya dua kali atau tiga kali maka lebih utama diperintahkan oleh rasul s.a.w bali gotaini dengan dahsyat sebagaimana memasukkannya dengan dahsyat maka mengeluarkannya juga apa dengan dahsyat karena tujuan istingfar ini membersihkan kotoran-kotoran pada hidung upil-upilnya keluar dan sunnahnya istingfar menggunakan tangan kiri kalau istingshak menggunakan tangan kanan seribu empat istanju istinja'lah bilma'il barit cebo'lah dengan air dingin fa'innahu karena air dingin itu masoh hatun menyebabkan kesehatan lilbawasir untuk yang berpenyakit wasir tapi hadith ini derajatnya do'if mau dicoba gak apa-apa istinja' dengan air dingin maka yang wasir-wasir sembuh dengan izin Allah s.w.t kalau tidak sembuh gimana ya hadithnya do'if seribu lima istang zilu turunkanlah ar-rizqa rizki bis sodato' dengan cara sedekah maksud hadith ini adalah kalau kita merasa rizki kita baru mampat sedikit maka hendaklah sedekah karena dengan sedekah Allah akan turunkan ganti hadith ini memang derajatnya do'if tetapi isinya sesuai dengan ayat al-qur'an Allah s.w.t menyebutkan ini ayat harus kita hafal karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari surah sahabat ayat 39 Allah mengatakan wama anfaktum min syai'in fahu yuklifuh apapun yang kalian infakkan pasti Allah akan menggantinya kenapa wahuwa khairul rizki karena Allah itu sebaik-baik memberi rizki hadith seribu nam istihlalus sobiyi tanda hidupnya anak bayi itu adalah al-qtosu bersin hadith ini do'if bahkan kata syah al-bani palsu maksud hadith ini adalah kalau bayi lahir bersin itu berarti hidupnya sempurna derajat di bawah bersin apa nangis nangis itu rata-rata bayi kalau lahir bersin top tanda hidup yang paling jos adalah kalau dia bersin pernah ada bayi lahir bersin ada jarang coba tanya bu bidan pernah enggak nemui bayi lahir bersin kalau ada itu tanda hidup yang jos kadang tidak bersin tidak nangis tidak berteriak tapi bergerak gerak gerak itu juga sudah tanda hidup tapi tanda hidup yang lemah karena tanda hidup yang lebih kuat adalah kalau dia nangis hadith 107 astaudi Allah aku titipkan kepada Allah dinaka agama kamu wa amanataka dan amanah kamu wa khawatima amalika dan amal-amal terakhir kamu hadith ini sahih ini doa diucapkan orang yang ditinggal pergi oleh yang safar jadi misalnya suami safar maka istri yang ditinggal mengatakan ini aku titipkan agamamu kepada Allah amanahmu dan amal terakhirmu yang dimaksud amanah itu apa yang dimaksud adalah yang dia tinggal istri yang dia tinggal anak yang dia tinggal harta yang dia tinggal ini semuanya amanah yang dimaksud amal terakhir itu adalah amal yang dilakukan sebelum safar karena disunahkan sebelum safar itu melakukan amal-amal soleh tobat dulu kemudian kalau punya kedoliman kepada orang lain minta maaf dulu kemudian sholat sunah dua rekaat kalau sudah sholat sunah dua rekaat baru berangkat safar ini adalah amal-amal terakhir nah amal-amal terakhir ini dititipkan kepada Allah maksudnya apa supaya dijaga supaya selama safar tetap dalam kebaikan-kebaikan tidak maksiat karena kalau safar sudah dimulai dengan kebaikan insyaallah nanti perjalanan-perjalanan juga dia akan dijaga oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan karena itu kalau safar sebelum safar tolong betul-betul dijaga sholat sunah dua rekaat ini sholat sunah dua rekaat ini akan menjaga kita selama perjalanan kalau kita tidak melakukan sunah ini maka kita merugikan diri kita sendiri 1008 aku titipkan kamu kepada Allah hadith ini hasan adabun doa ini diucapkan oleh orang yang safar kepada keluarga yang ditinggalkan jadi 1007 ini doanya keluarga yang ditinggalkan 1008 ini doanya si musafir kepada keluarga yang ditinggalkan ini termasuk sunah yang jarang maka mestinya kita hidupkan sunah ini kalau mau safar pamit dulu ngomong kayak begini 1009 istausu terimalah wasiat bilusara terhadap buddha apa tawanan-tawanan khairan kebaikan hadith ini didaifkan albani maksud hadithnya adalah terimalah wasiat dariku bahwa kalian saya suruh untuk berbuat baik kepada para tawanan jadi kalau punya tawanan meskipun kafir dulu biasanya kan perang nah perang kemudian yang kalah ditawan ini umat islam menang punya tawanan orang-orang kafir meskipun dia kafir kita tetap harus baik baiknya gimana ya diberikan hak-haknya jangan sampai punya tawanan kemudian ditahan terus gak boleh keluar sama sekali maka beol semuanya di tempat tersebut ini dolem kayak begini karena dia pasti akan terganggu dengan pipisnya dan beolnya di kamar tersebut ya disiapi kamar mandi dilepas dari ikatannya kalau dia mau ke kamar mandi itu contoh berbuat baik 1010 istausu terimalah wasiat bilangsari terhadap orang-orang ansar khairan kebaikan maksud hadith ini adalah terimalah wasiatku bahwa kalian berbuat baik kepada orang-orang ansar orang-orang itu siapa orang-orang yang tinggal di medinah yang mereka membela rasul sallallahu alaihi wasallam karena rasulullah dimakah diusir akhirnya beliau harus hijrah ke medinah nah itu orang-orang ansar nah sekarang orang ansar sudah tidak ada terus kita nerapkan hadith ini bagaimana kita terapkan hadith ini kepada siapapun yang menolong agama Allah habib rizik menolong agama Allah gara-gara itu dipenjara nah kita disuruh berbuat baik kepada beliau gimana berbuat baiknya doakan minimal jadi jangan kita enak-enak di rumah melihat beliau dipenjara dengan dolim santai-santai gak bisa begitu ya kita doakan minimal 1011 istausu terimalah wasiat bil-abbas terhadap abbas khairan kebaikan fa'innahu ammi karena abbas adalah pamanku paman dari pihak bapak wasinwu abidan semisal bapakku jadi paman itu seperti bapak sendiri hadith ini derajatnya doif tetapi kalimat terakhir bahwasannya paman itu semisal bapak ini sahih karena ada hadith yang semakna rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya paman seseorang itu adalah semisal bapaknya sendiri hadith riwayat tirmidhi sahih rasul sallallahu anaihi wasallam juga bersabda al-abbas ammu rasulillah abbas adalah pamannya rasul dan sesungguhnya pamannya seseorang adalah semisal bapaknya sendiri hadith riwayat tirmidhi abbas ini paman nabi yang masuk islamnya termasuk awal tetapi dia menyembunyikan islamnya dia masuk islam pada perang badar perang badar itu tahun dua hijriyah berarti masuk islamnya termasuk awal meskipun akhirnya kalau dilihat nabi di mekah selama 13 tahun dia belum masuk islam baru ketika nabi hijrah ke medinah dia masuk islam apa sebab masuk islamnya gara-gara abbas ini ketika tertawan dia mengatakan saya tidak bisa menepus diri saya dengan duit saya tidak punya duit maka rasulullah mengatakan kamu mengatakan tidak punya duit bagaimana dengan ucapanmu sebelum perang kepada istrimu kalau nanti saya mati maka uruslah harta yang saya simpan di sana dia sebutkan nama satu tempat di bawah pintu kalau tidak salah maka abbas kaget padahal saya ngomong sama istri saya itu cuma berdua kok Muhammad ngerti ini pasti dari wahyu maka sejak itu dia masuk islam tapi dia balik ke mekah menampakkan diri masih kafir karena dia khawatir kalau dibunuh atau disakiti oleh rekan-rekannya yang masih kafir nah begitu nabi menyerang ke mekah pada tahun 8 hijriah fathum itu itu baru abbas menampakkan keislamannya inilah abbas paman nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau terkenal seorang yang cerdas 1012 istausu terimalah wasiat bin nisa terhadap para istri khairan kebaikan maksudnya terimalah wasiatku supaya kalian berbuat baik kepada istri masing-masing fa'inal mar'ah karena sesungguhnya perempuan itu khuliqat diciptakan min dila'in dari tulang rusuk akwaj yang bengkok maksudnya hawa istrinya nabi adam itu diciptakan dari tulang rusuknya nabi adam nabi adam punya tulang rusuk kan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tulang rusuk ini diciptakan hawa terus bagian tulang rusuk yang diambil diganti apa para ulama mengatakan diganti daging maksud hadith ini adalah karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok maka wajar kalau wanita itu punya sifat-sifat yang bengkok karena itu maksudnya adalah kalau engkau mendapati sifat yang bengkok pada istrimu maafkan saja jangan cepat-cepat marah jangan cepat-cepat nampar jangan cepat-cepat mengatakan cerai namanya manusia pasti punya kekurangan dan hendaklah manusia memikir terhadap diri sendiri aku juga punya kekurangan maka kalau orang lain punya kekurangan ya wajar saya senang kalau dimaafkan maka hendaklah kita juga memaafkan orang lain itu maksudnya sesungguhnya paling bengkoknya sesuatu yang ada di tulang rusuk bagian atasnya kalau kamu berbuat meluruskan tulang rusuk itu kasar tahu berarti kamu meretakkan tulang rusuk tadi dipaksa lurus ya retak kalau kamu biarkan tulang rusuk itu maka tidak henti-hentinya dia bengkok begitu jadi dulu itu para sahabat nabi sebagian mereka ada yang suka pukul istrinya maka nabi menasehati jangan begitu yang suka mukul itu bukan orang-orang baik kalau orang baik itu tidak akan memukul kenapa dia mencukupkan diri dengan nasihat nasihat sudah cukup ya sudah pukul itu terakhir ketika sudah tidak mempan apa-apa baru pukul pukul itu pun ada aturannya tidak bebas mukul 1013 kenapa wajib waliyaliyanni liyaliyanni yaknya dua kali nunya ditasdid dan hendaklah betul-betul mendekati saya mingkum diantara kalian ulul ahlami orang-orang yang balik dan yang cerdas kemudian yang mendekati mereka hadith riwayat muslim maksudnya sof yang pertama yang dekat dengan imam yang di belakang imam hendaklah memiliki dua sifat sifat pertama ahlam balik maka anak-anak kecil jangan ditaruh di sof pertama yang dekat imam sof pertama yang mepet pojok sana tidak apa-apa tapi yang dekat imam jangan yang sifat yang kedua an-nuha yang cerdas maksudnya dia paham agama cerdas sehingga kalau imamnya salah bisa membetulkan karena itu intinya yang sudah lama ngaji paham bagaimana fikih sholat ini yang posisinya di dekat imam ini fungsinya apa kalau imam salah dia bisa benarkan kalau imam batal dia bisa ganti itu fungsinya faedahnya atau hikmahnya 1014 istawuluruskan akan lurus juga hati-hati kalian nosnya saling klop hatinya tidak berselisih dan saling bersentuhanlah kalian di dalam sof itu maksudnya lengket nempel yang nempel apanya pundaknya sama kakinya tarohamu ini saya kalian akan saling kasih sayang hadith ini doif tapi maknanya sahih karena dikuatkan oleh hadith-hadith yang semakna karena itu saya tidak setuju dengan perkataan di dalam kitab madhab kitab sebagian madhab yang mengatakan bahwasannya sof itu tidak harus nempel antara kaki dengan kaki yang penting jeda antara kaki dengan kaki ini tidak sampai bisa dimasuki orang misalnya jedanya segini ini kan gak bisa dimasuki orang ini ini masih gak apa-apa kata mereka saya gak cocok kenapa disini kalimatnya tamasu saling menyentuhlah kalian nah ini kan doif oke doif tapi hadith yang lain yang semakna kan banyak sekali suddul halal tutuplah celah-celah namanya tutup itu ya rapat karena kalau tidak rapat namanya tidak nutup gitu 1015 asaddul amal amalan yang paling benar paling banyak benarnya adalah salah satu tiga perkara pertama adalah zikrullahi ala kulli hal zikir kepada Allah dalam segala kondisi adil kepada diri sendiri apa maksudnya adil kepada diri sendiri kalau salah yang aku salah itu maksudnya utang kepada orang yang aku memang saya utang kalau tidak mengaku itu namanya gak adil nyerempet dia yang salah tapi cari-cari alasan supaya dia tidak salah itu berarti gak adil sudah salah ngaku aja lah saya yang salah mohon maaf salah saya yang ketiga dan membantu saudara dalam hal harta artinya kalau dia butuh harta dan kita punya untuk membantu bantu hadith ini derajatnya tapi isinya memang bagus akhlak-akhlak yang mulia 1016 asra'ul ardi bumi yang paling cepat koroban roboh adalah yusroha bagian kiri maksudnya kiri ini kirinya ka'bah maksudnya kirinya ka'bah adalah bagian selatan jadi selatannya ka'bah ini nanti akan cepat roboh summa kemudian yumnaha bagian kanannya yaitu utaranya ka'bah hadith ini do'if menurut al-albani dalam hadith yang lain yang juga do'if disebutkan bumi ini nanti mulai robohnya dimulai dari tengah ka'bah ka'bah roboh baru sekitar-sekitarnya nanti akan roboh tapi hadithnya do'if tapi meskipun do'if itu bisa dikuatkan dengan hadith yang kita baca tadi bahwa ka'bah akan dirobohkan oleh orang habasyah tadi nah kalau ka'bah sudah roboh nanti lain-lainnya akan segera roboh juga terjadi kiamat 1017 asra'ul khairi kebaikan yang paling cepat sawaban pahalanya maksudnya balasannya adalah al-birru berbuat baik al-birru disini menurut imam munawi itu adalah berbuat baik kepada sesama makhluk kepada manusia kepada hewan kepada hewan-hewan yang ada di sekedar kita wa silaturrahim dan silaturrahmi halat silaturrahmi ini kepada kerabat-kerabat wa asra'ul syari dan keburukan yang paling cepat ukubatan hukumannya dari Allah adalah al-bagyu zolim wa qati'aturrahim dan memutus hubungan kekerabatan hadith ini didaifkan al-albani tetapi sebagian isinya dikuatkan hadith yang lain saya tampilkan ya hadith yang lain rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ifnani ada dua perkara yu'ajjiluhum Allah bidunia yang Allah segerakan hukumannya di dunia apa itu al-bagyu zolim wa uku kul walidain dan durhaka kepada orang tua nah ini durhaka ini sahih riwayat tabaroni kalau yang daif tadi apa zolim sama memutus hubungan kerabat tapi sebenarnya durhaka kepada orang tua itu termasuk memutus hubungan kerabat karena orang tua kita adalah kerabat yang paling dekat terhadap kita 1018 asra'ud du'ai doa yang paling cepat ijabatan dikabulkan adalah da'watu ga'ibin doanya orang yang ga'ib li ga'ibin kepada orang ga'ib hadith ini da'if sanatnya tapi sahih maknanya sesuai hadith yang lain yang mengatakan bahwa kalau ada orang mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang lain tadi malaikat mengatakan amin dan kamu dapat yang semisal nah kalau doa di ucapi amin oleh malaikat maka apa? mustajab maka cepat dikabulkan 1019 asri'ud percepatlah biljanazah jenazah maksudnya percepat jenazah ini dua pertama percepat penguburannya yang kedua percepat ketika berjalan dari rumah menuju kuburan itu jadi mengantar jenazah itu jangan jalan santai jalan santai itu ketika datang ke masjid untuk sholat tapi kalau mengantar jenazah ini jalan cepat sampai para sahabat mengatakan kami dulu serampat sandal kami pada jebat ketika mengantar jenazah fa'intaku sholihatan kalau jenazahnya orang baik fa'khairun maka ada kebaikan besar tuqaddimu naha ilaih yang kalian segerakan jenazah itu kepada kebaikan besar tadi kebaikan besar maksudnya kebaikan yang dia dapatkan di kuburan karena orang mati kalau baik masukkan kuburan kuburannya jadi berubah jadi surga apa namanya ra'udotun min riadil jenah taman-taman surga wa'intaku siwa dhalika kalau dia jenazah yang tidak seperti itu fa'sharrun maka suatu keburukan tadu'unahu andekobikum yang kalian letakkan dari tengkok kalian maksudnya tanggung jawab kalian sudah kalian selesaikan jenazah kalau belum dikuburkan itu masih tanggung jawab masih dipikul nah begitu sudah diletakkan ini berarti sudah selesai tanggung jawab kita sudah beres urusan 1020 usisat dipondasi atau dibangun as-samawatu langit-langit as-saba'un yang tujuh wal-araduna seba' dan bumi-bumi yang tujuh ala kulhuwallahu ahad diatas kulhuwallahu ahad hadith ini daif bahkan kata Syekh Albani palsu maksudnya gimana maksudnya langit dan bumi ini dibangun atas fondasi tauhid dengan kata lain diciptakannya langit dan bumi untuk apa supaya Allah diesahkan karena itu bumi dan langit ini nanti akan dihancurkan oleh Allah dengan kiamat kalau sudah tidak ada lagi yang mengesahkan Allah sebagaimana dalam hadith yang lain disebutkan tidak bakal terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang mengucapkan di bumi Allah jadi sudah tidak ada lagi yang sholat kiamat sudah tidak ada lagi yang adhan kiamat sudah tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha ilallah kiamat ini hadith riwayat muslim selama masih ada yang mengucapkan Allah ibadah kepada Allah mentauhidkan Allah belum terjadi kiamat kenapa tauhid itu menjaga bumi begitu sudah tidak ada tauhid sisanya orang kafir nah ini bumi sudah tidak pantas untuk sisa sehingga dihancurkan oleh Allah 1021 as'adunna si orang yang paling bahagia bisyafaati mendapat syafaatku yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti adalah mankala orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan dalam keadaan ikhlas mukhlisan dia mengikhlaskan minqalbihi dari dalam hatinya hadith sahih artinya dia mengucapkannya itu dari dalam hatinya bukan terpaksa kalau dia mengucapkannya terpaksa disuruh mengucapkan la ilaha illallah supaya tidak dibunuh tapi dia mengucapkannya terpaksa hatinya mengatakan janjah kura percoyok daripada dibunuh saya ucapkan saja nah kayak gini yang gak dapat yang dapat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah sejarah ikhlas maka alhamdulillah ini perkara yang gampang ucapkan la ilaha illallah hati kita ikhlas mengucapkan itu rela terhadap ucapan tersebut yakin terhadap hal itu itu yang dapat syafaat nanti mudah-mudahan semua kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad 1022 as'adun nasi orang yang paling bahagia yaum al-kiamah pada hari kiamat nanti adalah Al-Abbas Abbas siapa? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith ini do'if 1023 asfir tunggulah terang bisolatis subhi untuk salat subuh hatta sehingga yaral qawmu kaum itu melihat mawaki'ah tempat-tempat jatuh nablihim anak panah mereka hadith ini hasan hadith ini menurut madhab Hanafi menunjukkan bahwa salat subuh itu paling bagus dilakukan di akhir waktu karena disuruh menunggu isfar yaitu sampai terang terangnya sampai gimana? sampai kalau ada orang memanah itu jatuh di mana itu dia ngerti padahal anak panah ini kan bisa jauh kalau dia sudah tahu jatuhnya disitu nah itu baru salat subuh kalau masih gelap jangan salat subuh itu menurut madhab Hanafi ya mayoritas ulama mengatakan enggak salat subuh itu paling bagusnya di awal waktu ketika masih gelap lah terus maksud hadith ini gimana? asfir tunggulah isfar tunggulah terang ini maksud mereka adalah melakukan salat subuh ketika kita yakin sudah masuk waktunya kalau belum yakin masuk waktunya tunggu sampai yakin jadi menunggu terang itu maksudnya apa? menunggu yakin sudah masuk itu maksudnya karena itu saya seringkali mengulang-ulang paling bagus untuk komat salat subuh itu ditunda sampai 20 menit dari adhan kenapa? teori para ahli falak berserisi pendapat ada yang mengatakan jadwal yang tersebar itu kecepatan 20 menit nah kalau benar teori itu berarti kita salat subuh sebelum 20 menit dari jadwal adhan berarti salatnya sebelum waktunya nah disini hadith ini berlaku asfir tunggulah isfar tunggulah agak terang nah gimana caranya? ambil yang meyakinkan ambil teori jadwal falak yang paling akhir paling akhir jarak 20 menit itulah jarak 20 menit meskipun ini tidak wajib begitu ya tapi untuk keamanan salat kita adalah kita tunggu sampai yakin 1024 asfir tunggulah isfar bil fajr untuk salat subuh fa'innahu karena sesungguhnya hal itu a'zomu lebih besar lil ajar terhadap pahalanya hadith ini sahih ada tafsir yang lain untuk hadith ini asfir bukan diartikan tunggulah isfar untuk memulai tetapi tunggulah isfar untuk salam dari salat subuh jadi salat subuh tetap mulainya dari awal awal waktu tetapi salamnya itu nunggu sampai isfar artinya salat subuhnya dipanjangkan baca surat al-mulak rekaat pertama rekaat kedua baca surat al-qalam dua surat yang panjang baca dalam dua rekaat ini akhirnya nanti salam sudah terang nah ini yang paling besar pahalanya ini tafsiran yang kedua untuk hadith ini nah tafsiran kedua ini sesuai dengan hadith yang lain Rasulullah s.a.w. mengatakan afdolussolati tulul kunuti salat yang paling utama adalah yang lama berdirinya hadith riwayat muslim tapi lama berdiri ini jangan sampai memberatkan para jamaah misalnya salat subuh membaca al-baqarah sampai katam ini memberatkan para jamaah ini tidak termasuk afdolussolati kapan imam boleh di kampelengi ada satu tulisan judulnya kapan imam boleh di kampelengi itu dalam kitab durul masum itu ada cerita ada seorang imam habis salat subuh di kampelengi sama jamaah maka khalifah tidak terima imam mau di kampelengi dipanggil yang kampelengi maka dia mengatakan pak imam pak imam tadi salat subuh rekaat pertama baca al-baqarah saya kira baca satu ruku ternyata dikatamkan sampai akhir habis itu baru ruku terus rekaat kedua saya kira baca surat al-layl karena rekaat pertama sudah panjang pastinya rekaat kedua pendek karena ini sudah mendekati terbit matahari ini ternyata dia baca ali imran sampai katam selesai salam dia mengatakan ulangilah salat kalian semua karena saya tadi batal belum wudhu jadi salatnya salat saya tidak sah saya maju tak kampelengi maka khalifahnya tidak jadi marah malah dia ketawa terbah-bah israf kampeleng ini jawabannya kapan imam boleh dikampelengi kalau kurang ajar kayak tadi itu 1025 aslin masuk islamlah summa qatil kemudian peranglah hadith riwayat bukhari ini sabda nabi kepada seseorang yang minta izin ikut perang padahal dia belum masuk islam kenapa dia belum masuk islam kok pengen perang pengen dapat harta maka nabi katakan kamu masuk islam dulu baru perang dia gak mau pak kemudian masih mengikuti nabi aja ini posisi berangkat perang dia minta izin lagi ya muhammad saya minta izin ikut perang nabi mengatakan enggak masuk islam dulu baru perang sampai tiga kali baru akhirnya dia baik saya masuk islam akhirnya dia masuk islam perang tapi akhirnya dia islamnya jadi bagus islamnya pertama dia gak bagus islamnya pengen dapat duit tapi akhirnya dia islamnya bagus menjadi sahabat nabi yang baik inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini sudah 25 hadith mudah-mudahan bermanfaat subhanakallahumma rabbana bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati